ini tuh katanya berkaitan ya sama sebelumnya terus berarti next project bakal ada kaitannya sama terus terang ini juga atau mau pindah haluan nih gimana Jar, di spill gak Jar ya di spill dong spill boleh dikitail Jar jadi cerita dari lagu jadi cerita dari lagu kita kan album kita sebenernya udah keluar juga cuma memang kita tetep masih fokus di terus terang kalau album kita itu judulnya satu nama dan satu nama itu sebenernya ceritanya dari segi lagunya dari lagu nomor satu sampai lagu nomor sepuluh itu sebenernya kayak cerita jadi kalau untuk video klipnya atau ceritanya yang masih bersambung mungkin itu karena secara konsep album kita kita memang sengaja untuk ngebuat itu bisa kemana-mana oke wah keren nih bener-bener kayak cerita dari awal sampai mungkin nanti endingnya seperti apa gitu ya oke wah berarti menarik nih berarti pendengar kalian juga pasti menanti-nanti dong endingnya seperti apa ini lagunya bakal kemana gitu banyak sih yang nanyain juga karena memang menurut mereka tuh cerita yang kita sampein di lagu satu sampai lagu ketiga kita ini tuh emang alur ceritanya beruntun gitu memang udah alur cerita yang bener gitu dan kalau bisa dibilang saat kita nyusun untuk pemosisian lagu di album pun kita selalu yang kayak habis lagu ini ceritanya tentang gini terus masuk lagu ini nyambung gak ya jadi kita jadi memang opportunity ke depannya untuk kita buat ini jadi kayak sebuah album yang ceritanya dari awal sampai akhir lagunya nyambung video klipnya nyambung itu gede banget gitu tapi ya kita balik lagi terserahin ke produser kita gimana dia maunya ke depannya oke berarti bener-bener difikirkan dari pertama kali rilis gitu ya tapi BTW pertama kali rilis tuh kapan tuh masih inget gak Jer gue lupa lagi Jer 23 23 September atau 23 Jujurnya gue lupa 2 tahun kemarin 2021 oke berarti kalian rilis masih masa pandemi juga ya kemarin betul masih masa pandemi kehambat juga gak sih karena kan posisinya lagi situasi pandemi terus kalian rilis gitu menghambat karir kalian gak nih nah itu ajaibnya Jer kenapa Jer jadi memang menghambat sebenernya ya karena kan kita gak bisa yang namanya kemana-mana kita gak waktu itu zaman itu The War masih terlalu dibatasi banget gitu tapi secara ada ada musibah lah ibaratnya itu kan waktu itu zaman pandemi kan itu musibah buat kita tapi selalu ada positifnya positifnya adalah menurut tuh zaman itu orang akan lebih aktif akhirnya ngebuahkan hasil ke kita gitu kedua jeriminya karena satu nama itu viral di TikTok jadi menurutku walaupun pandemi tapi kayak ada hikmahnya pandemi itu si lagu itu naik di TikTok gitu oke terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati terima kasih